selamat menikmati selanjutnya Pak Taufik ini ada beberapa isu ya yang mungkin barangkali kami mohon tanggapan dari Pak Taufik Pak Taufik pernah menjadi ketua PKB, DPC PKB Kabupaten Cilacap di masa periode beberapa tahun yang lalu tentunya dengan informasi pengunduran diri Gus Imdet selaku ketua Dewan Suro PKB Kabupaten Cilacap tentunya ada tanggapan seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Cilacap ini Pak Taufik sependengaran saya, kebetulan saya tadi satu mobil dengan beliau, guru kami, ya dia sudah menarik tapi memang saya mencoba untuk tidak bertanya dan bercerita tentang itu tetapi saya dapat info dari teman-teman yang saya kira valid bahwa beliau memang mengajukan pengunduran diri sebagai ketua Dewan Suro, DPC PKB Cilacap dan ini sikap resmi beliau sebagai pribadi beliau mundur sebagai ketua Dewan Suro tetapi tidak mundur sebagai aktivis PKB saya kira mungkin itu ya sejauh yang saya dengar sampai dengan saat ini tentunya dengan kaitan informasi tersebut apakah dalam menghadapi pemilu yang akan datang di tahun 2024 tanggapan mas Taufik terhadap perolehan kursi PKB nantinya akan seperti apa yang sudah dibangun Pak Taufik dapat delapan kursi ini running pemilu itu tinggal setahun, karena 2023 itu sudah jadwal tahapan penyelenggaran pemilu 24 sudah jalan dengan beban besar, karena tentu hari ini perolehan PKB di Cilacap adalah prestasi tertinggi di dalam catatan pemilu saya lengkap sejak tahun 1955 ketika NU menjadi partai politik, kemudian pemilu 71, 77, 92, 97 kalau kemudian mengkapitalisasikan suara Islam tradisionalis memang 2019 ini di tingkat prosentase maupun jumlah kursi tertinggi di antara pemilu-pemilu yang lain tetapi banyak hal bahwa besarnya suara PKB tidak semata-mata karena kinerja personal tetapi lebih pada kebersamaan seluruh pihak dan ini penting karena demokrasi itu intinya bagaimana melibatkan sebanyak mungkin peran daripada stakeholder kalau dalam konteks partai politik, stakeholder partai politik ada proses yang dikenal dalam konsep itu deliberasi ya proses bagaimana melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder untuk penguatan tentu kalau partai karena politik itu kan opofof ya one man, one vote, one value satu orang, satu suara, satu milik nah dalam konteks ini kecerdasan untuk menangkap peluan bagaimana prinsip opofof ini bisa dijangkau sehingga perolehan suara bertambah ini yang saya kira harus dikuatkan kembali saya sih percaya teman-teman DPC Mas Samsul dengan jabatan beliau sebagai wakil bupati hari ini kemudian kita punya wakil ketua Dewan kita punya ketua komisi, kita punya wakil ketua komisi, sekretaris komisi kalau ini dioptimalkan untuk membesarkan partai sekali lagi catatannya kalau semua itu dioptimalkan untuk membesarkan partai maka untuk mempertahankan delapan bukan sesuatu yang sulit apalagi kalau boleh saya katakan PKB ini unik hari ini ketum PKB Muhammad Iskandar begitu getol mengkampanyekan beliau sebagai calon presiden saya tidak melihat ini sebagai capaian target bagi PKB harus cakimin presiden tapi bagaimana PKB ini selalu diingat di dalam memori kolektif masyarakat ini yang berpenting kalau sudah selalu diingat masuk di dalam memori kolektif maka setidaknya 5 menit ketika kita masuk di ketika pemilih masuk di TPS mereka ingat oh iya ada PKB nah ini yang saya kira perlu dikapitalisasikan sedemikian rupa oleh kader-kader di bawah kalau kemudian ini DPP jalan sendiri cakimin jalan sendiri seperti ini kemudian di bawah tidak mencoba untuk mempush agar ini menjadi capital bagi dalam tanda petik perang ya perang perebutan suara 2024 maka bukan tidak mungkin kita akan tertinggal bukan tidak mungkin artinya begini dong Gus tadi kan suara PKB tidak akan berkurang atau masih tetap seperti ini artinya kemunduran dari Gus Imdad itu sendiri tidak ngaruh dong PKB ini partai yang unik ya ada struktur, ada suprastruktur struktur itu tanfiz ya tanfiz pelaksana suprastruktur itu untuk iai kesepuhan nah Gus Imdad beliau ini sebagai suprastruktur di PKB tentu setidaknya sedikit banyak harus diakui ada pengaruh harus diakui saya ber-PKB cantolan saya secara langsung adalah guru kami Al-Makfurullah G.H.M.S.T.A.L.I.B.D. kemudian Al-Makfurullah G.H.M.S.T.A.L.I.B.D. Allahu Ya Hamu penerus beliau Yajim D.H.M.S.T.A.L.I.B. maka jangan-jangan energi untuk bertempur membesarkan suara partai politik yang saya miliki jangan-jangan adalah emanasi dari beliau-beliau dan bukan tidak mungkin di PKB ini banyak orang-orang yang seperti saya yang memposisikan diri sebagai santri sebagai hadrimah sebagai pembantu yang kemudian melihat figurnya siapa sih gitu kan waduh guruku mundur gitu kan jadi si Maune apa kita punya hero yang tinggi untuk membela saya sebut ideologi ya jadi partai itu bagi kami-kami kalangan kelompok tradisionalis ada ideologi sama teman-teman PDIP itu juga menganggap nasionalis teman-teman nasionalis itu juga menganggap PDIP sebagai ideologi supra struktur dari PDIP itu Bung Karno dan Terah Bung Karno nah secara nasional kalau kemudian Terah Bung Karno ini hengkang dari PDIP walaupun strukturnya kuat DPP DPC DPW sampai dengan ranting tetapi kalau tercerabut dari seberat strukturnya saya kira ini akan sangat berpengaruh harus diakui sangat berpengaruh dan begini ya kebersamaan kesatuan antara struktur dan seberat struktur ini sudah dibuktikan di dalam rentang sejarah politik Indonesia bagaimana orang yang kemudian membawa jargon-jargon nasionalis membuat partai politik habis sebegitupun mereka yang membawa jargon-jargon Islam tradisional membuat partai politik juga tidak lolos elektrolat nah ini yang saya kira sekali lagi bagi partai seperti PKB ya yang saya di dalamnya keunikan ini harus dimanage dengan baik bagaimana agar PKB sebagai partai modern ini tidak tergantung pada figur personal personal figur ini penting kuncinya adalah kerjasama apakah teman-teman di DPC Cilacap bisa melakukan itu saya sampai saat ini masih percaya mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat yang bisa untuk merumuskan bagaimana bagaimana kiat-kiat di pemiliu 2024 ini kita bisa bertahan setidaknya bertahan kalau targetnya saya dengar sampai 12 kursi targetnya ya target harus tinggi lah target maksimal gitu tetapi minimal bisa bertahan di 8 kursi menurut kami sudah bagus tentunya dengan kembundurannya Gus Imdat itu menurut Pak Tovi ini sesuatu berita yang mengagetkan atau bagaimana secara pribadi tentu saya ya secara pribadi tentu saya kaget ketika beliau kemudian secara tertulis menyampaikan itu tapi secara pribadi sekali lagi saya juga memahami sikap yang beliau ambil dan penjelasan bahwa beliau hanya mundur dari struktur begitu dengan suruh saya kira melegakan kami biasanya orang kalau mundur kan kemudian bawa gerbong penggembosan gitu kan ya kita banyak dengar tapi di kasus Dewan Surah Surah tidak melakukan itu dan kami kemarin juga sempat melihat kanal Youtube-nya Mas Tovik bahwa nah datul lama atau apa itu resmi cerai talaktika atau bagaimana itu itu ditambah tanda petik dan tanda tanya maksudnya apa saya ingin menjelaskan bahwa pernyataan Ketua Umum PBNU G.H.Y.H.Y.H.H. alil-sakur ini bukan di dalam kerangka talaktiga bagi PKB karena ada penegasan beliau kalau PKB ingin dapat suara maka ia harus melakukan kerja-kerja nyata tidak bisa hanya melakukan klaim terhadap Nahdlatul Ulama penegasannya disitu kalau saya melihat jadi bukan talaktiga bukan talaktiga makanya saya kasih tanda pentung dan tanda tanya gitu kan saya lebih melihat itu karena bagaimanapun NKU ini kan begitu besar salah satu survive yang kalau saya tidak salah dilakukan oleh Burhanuddin Mutadi maupun dilakukan oleh EF Syafullah Fatah bahwa 50% dari muslim Indonesia itu mengaku dirinya sebagai NKU kultural maupun struktural 50% itu kalau dikapitalisasi katakanlah penduduk Indonesia hari ini katakanlah 200 juta 200 juta itu yang 85% yang muslim kan berarti 170 juta 50% 85 juta 85 juta itu angka yang besar sementara perolehan PKB di pusat hanya kurang lebih 11 atau 12 juta artinya apa ada 70 juta warga warga NU yang tidak memilih PKB maka PBNU hari ini menyatakan kami harus adil karena pemilih kami di PDIBD Golkar di Demokrat di partai yang lain banyak sehingga tidak bisa kemudian Nasdatul Ulama digunakan sebagai alat klaim strukturnya untuk satu partai tertentu nah itu yang harus kita lihat nah kalau PKB kemudian ingin masih tetap didukung oleh Nasdatul Ulama secara penuh ya tunjukkan bahwa PKB melakukan yang terbaik untuk jaminya warga Nasdatul Ulama jadi bukan tarak tiga bos tapi ini peringatan keras artinya masih tetap optimis ya Pak Topiknya kalau PKB ini masih sangat solid gitu ya walaupun tokohnya walaupun bukan struktur tadi ya mundur dari Dewan Surak saya selalu optimis saya selalu optimis di dalam kondisi apapun selalu optimis oke dan ruhnya sekarang masih PKB ini Pak Topik ada gak Pak Topik himbawan barangkali kepada ya kaum gak usah saya bilang kaum pemilik daripada PKB itu sendiri iya pemilih ini kan pemilih makin cerdas ya hari ini pemilih makin cerdas pemilih makin tahu kemana suara dia harus dilabuhkan gitu kan justru tantangannya bukan di pemilih tantangannya di tadi struktur sebagai infrastruktur pokok daripada para politik oke para aktivis bagaimana kemudian para aktivis PKB dari cabang kalau disini sampai dengan ranting bersinergi sedemikian lupa agar 2024 kita merebut momen kembali apakah selama ini sinergi itu belum terjadi sudah terjadi saya kira sudah terjadi waktunya kita besar kok ilahnya besar loh gak kebayang kita dapat lapang Gus ada yang menarik tadi Gus mudah-mudahan saya salah tapi kalau penilaian saya tadi ada yang sedikit kontradiktif diantara keterangan Gus pertama figur tidaklah begitu signifikan membuat penyaruh yang kedua Gus bilang tadi kita ini terah saya gurunya si Anu ini gurunya si Anu bisa jadi ke saya nanti akan berpengaruh secara psikis ini seperti apa sih pemilih ideologis itu ada tapi tidak begitu banyak penjelasannya itu banyak misalnya teman-teman yang kemudian memilih seseorang murni karena figur gitu ya saya harus saya harus aku ya apresiasi ya apresiated saya dapat suara pemilu 2019 kemarin 4700 pemilu 2009 waktu itu DPRD dapat 24000 itu lebih banyak karena menurut saya pemilu ideologis 24000 jumlah yang banyak yang menurut saya karena sapaan-sapaan dalam bentuk material hampir tidak dilakukan tapi mereka harus memilih itu kan masih ada cuma jumlah itu kalah dengan yang ditopang dengan politik transaksional terbuka aja kalah kalah ya mungkin kalau nyeletnya tidak disini tapi lain angka segitu jadi tapi disini gak jadi yang jadi itu yang lebih tinggi yang dipilih masyarakat lebih yang yang jelas langsung orang-orang kelopeng tentunya dengan tadi yang disampaikan panjang lebar oleh Pak Tovik terkait mengenai target kursi PKP di pemilu 2024 tentunya Pak Tovik sudah membangun sedemikian rupa di masa zaman Pak Tovik menjadi ketua DPC menjadi 6 menjadi 8 kursi ya Pak Tovik tentunya dengan adanya intrik atau perjalanan saat ini Gus Indad mengundurkan diri tentunya apakah optimis ini 8 kursi untuk PKP memenuhi target yang targetnya 12 ataukah mungkin juga pandangan Pak Tovik itu akan mempunyai gejala-gejala yang menurun seperti apa Pak Tovik ini ya saya ingat betul ketika kemudian waktu itu saya menjadi ketua DPC target saya minimalis target minim saya adalah waktu itu di pemilu presiden presiden kita minimal dapat 70% kekuaraan di Laca ternyata presiden yang didukung oleh PKP Jokowi waktu itu di Jilaca perulihannya hampir 80% terus target minimal kursi waktu itu 6 kursi jujur saja 6 kursi tapi dapat pimpinan karena kita kalah dengan PAN 6 kursi dapat pimpinan kita tidak dapat pimpinan tapi itu 6 kursi dapat pimpinan target minimal saya adalah kita 6 kursi tapi dapat pimpinan berulang kali target apa menengah kami adalah 8 kursi dengan asumsi apa pilihan-pilihan calut yang kita pilih itu disini disini target maksimalnya berapa ya maksimal saya sambil merem kita gak punya target maksimal maksimal 10 lah kalau calutnya pada punya duit gitu kan ternyata nyari-cari juga sulit nyari-cari itu sulit orang-orang yang mau nyalek lewat PKB agak sulit waktu itu sehingga ya sudah lah kita kalau memang target maksimal saya selalu 10 tapi dia tinggal kita maksimal 8 asumsinya 8 itu kita perhitungkan berdasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya nah ini penting ya tidak hanya bagi PKB partai lain saya kira basis perhitungan perolehan suara sebelumnya petakan perdesa kemudian pilih calut yang tepat itu kata kunci ya 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 disamping faktor lain ya faktor lain itu faktor keberuntungan masdem itu masdem itu 4 luar biasa dari tidak ada kursi depan dia punya kursi depan itu kan faktor keberuntungan ya news good news is bad news maybe bad news is good news nah itu kan ingat betul dulu ya jadi diuntungkan dengan itu selanjutnya Pak Tovik ini pendapatnya Pak Tovik bagaimana ini ya Pak Tovik juga pernah menjadi ketua DPC yang pada saat itu menghadapi pilek tantangannya menghadapi pilpres tantangannya nah di tahun 2024 besok sesuai jadwal bahwa tanggal 14 Februari partai politik Mbaranggawe melaksanakan pemilihan legislatif nah kemudian di tahun yang sama bulan November 2024 ini Mbaranggawe lagi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bagaimana menurut Pak Tovik partai Mbaranggawe dua kali nih ada pil caleg dan pemilu kade kalau pakai asumsi 5 tahun ya karena kekurusan DPC itu kan 5 tahun ya dulu malah lebih repot lagi sebenarnya ada pemilu gubernur ada pemilu Bupati tetap ada pilpres tetap ada pemilu legislatif tetapi jalan jalan ya Pak karena begini ya kita diuntungkan pilpresnya belakangan pemilu Bupatinya belakangan calon-calon yang sudah di plotting untuk masuk masuk di pemilu eksekutif ya dia harus memanaskan mesin politiknya sejak pemilu legislatif ini yang diuntungkan ada waktu jeda satu tahun lebih bagi calon yang akan diformulasikan untuk masuk di pemilu eksekutif untuk memanaskan mesin politik dan mohon maaf justru diuntungkannya pemilu legislatif itu kan yang terlibat di dalamnya setidaknya ada katakanlah 60 calon PAC ranting struktur sudah berjalan bagus kalau itu konstan nah itu akan menjadi amunisi tambahan pada pemilu eksekutif saya justru selalu melihat sisi positifnya positifnya adalah konsolidasi parse lebih pantat maka partai-partai yang konsolidasinya bagus yang dia akan meretakan akan eksis ya oke Pak Taufik tentunya dengan bincang-bincang tadi yang sudah panjang lebar harapan ke depan tentunya Pak Taufik dengan pencermatan yang tadi disampaikan harapan Pak Taufik seperti apa untuk Cilacap yang terbaik tentu kita berharap sekali pertama pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan asas pemilu dalam undang dasar kita langsung umum bebas rahasia jujur adil dan satu prinsip yang tidak masuk di undang-undang tetapi masuk di dalam alam bawah sadar kami luber jurdil sam berkesamaan artinya berkesamaan itu seluruh stakeholder politik pemilu memiliki kesempatan peluang yang sama untuk bersaing secara positif bersaing secara profesional secara baik di dalam mengisi proses demokrasi pemilu ini penting saya kira ini penting dan apapun hasilnya saya itu dididik di lingkungan NU sejak kecil siapapun ia yang terpilih sebagai pemimpin ya itulah yang harus kita taati ketaatan pada pemimpin bagi ahlusunah waljamah adalah mendekati kewajiban ketaatan kepada Tuhan dan Rasulnya bahwa kemudian yang jadi pemimpin adalah orang yang tidak kita dukung tidak masalah setelah ia jadi maka harus kita semua berbaikat ya bertahat berjanji untuk taat kepada beliau sebagai pemimpin yang besar satu pemerintahan yang dibawah kepemimpinan yang zolim itu lebih baik daripada pemerintahan tanpa pemimpinan apalagi kalau pemimpinan yang adil harus kita dukung siapapun silahkan kita punya masyarakat warga jelacat punya hak yang sama punya penuang yang sama prinsip lupel curdil sam kita junjung bersama oke luar biasa ini terima kasih Pak Topik atas segala penjelasannya mudah-mudahan Pak Topik sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu beran selamat menikah kemudian selamat menikah selamat menikmati